Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel youtube kami tips tehno bersama saya Taufik Dalam video kali ini saya ingin melanjutkan tutorial tentang penggunaan aplikasi softcard Pada video ini juga saya ingin menyampaikan 3 materi penting dan menarik terkait dengan penggunaan aplikasi softcard Yang pertama, bagaimana cara menambahkan teks pada video seperti ini Dan yang kedua, saya ingin menunjukkan bagaimana cara menambahkan teks 3 dimensi pada video seperti ini Dan yang ketiga, yang tak kalah menariknya juga, saya ingin menunjukkan bagaimana cara menambahkan running text Yang bisa bergerak dari kiri ke kanan seperti ini Atau dari kanan ke kiri seperti ini Atau dari atas ke bawah seperti ini Atau bisa juga dari bawah ke atas seperti ini Selain itu teman-teman, sebagai tambahan atau bonus pada tutorial saya pada hari ini Meskipun materi hari ini terkait dengan teks Saya ingin memberitahukan juga bahwa running text atau scroll text atau teks bergerak ini Juga bisa diterapkan pada gambar loh teman-teman Gambar PNG yang transparan yang bisa memperindah video yang kita buat Sehingga menjadi seperti ini Kenasih mengatakan penyesal atau bagaimana caranya? Ikuti tutorial berikut ini step by step Jangan di skip-skip dan tonton sampai selesai Terima kasih Oke teman-teman, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Shotcut Seperti biasa, yang pertama yang harus kita lakukan adalah Mengimport video yang akan kita lakukan editing Tinggal kita open, lalu kita tarik ke timeline Hal yang pertama yang ingin saya tunjukkan adalah Bagaimana cara menambahkan teks pada video Yaitu dengan cara menambahkan Add video track terlebih dahulu teman-teman Kemudian kita bisa masuk ke open other Kemudian kita pilih teks Di sini kita tulis teks yang ingin kita tambahkan Saya contohkan, saya ingin menambahkan kata-kata Selamat datang di channel Tips Tekno Kemudian pilih ok Secara default, size-nya itu sangat kecil teman-teman Jadi agar lebih mudah terbaca Kita harus ubah dulu size-nya Font size-nya di sini Kita ubah menjadi 200 Ada pun font style-nya Ini kita sesuaikan dengan selera masing-masing Kemudian kita pilih ok Kemudian ini bisa kita Kecilkan seperti ini Kita atur letaknya Di atas Kemudian kita tarik ke timeline Kita paskan pada posisi yang menurut kita Cocok untuk mulai ditampilkan Misalnya seperti ini Kita coba dulu jalankan Untuk mempermudah agar tulisan kita dapat terbaca Kita bisa sesuaikan warnanya teman-teman Di sini ada font color Kita bisa ubah di sini Karena background saya warna putih Maka saya akan berikan font color-nya warna gelap Kita pilih ok Dia akan menjadi gelap Di sini juga ada outline Background Thickness dan padding Kemudian di sini juga ada pilihan Posisi horizontal dan vertikal Left center right Secara vertikal dia top middle dan button Ini sesuaikan dengan selera masing-masing Bisa kita pilih Oke teman-teman bagaimana caranya Agar teks yang ada di sini Pada saat videonya dijalankan Dia bisa berpindah ke bawah Ke kanan dan kembali ke atas Baik langsung saja saya tunjukkan caranya ya teman-teman Pertama kita harus memendekkan durasinya Kita pendekkan durasinya Agar dia bisa bergantian dengan yang lain Sekitar segini teman-teman Kemudian kita tambahkan track untuk videonya Video tracknya kita tambah sebanyak 2 saja Kemudian ini kita copy Kita copy bisa menggunakan tombol ini Kemudian kita paste Ketika Kursor kita arahkan ke sini dan play aheadnya berada di sini Maka ketika kita paste dia otomatis Pasti berada di sini Kesebelah sini Kita paste ya Oke Kemudian kita arahkan satu lagi kursornya di atas Kita paste sekali lagi Oke Kemudian sekali lagi kita paste di sebelah Bawahnya saja teman-teman Di sebelah bawahnya saja Paste di sini teman-teman Ya Saat ini sudah terdapat 4 tulisan Dengan posisi yang masih di atas Di sama Tinggal kita pindahkan posisinya Itu posisi yang pertama Ini kita pindahkan ke bawah It's so simple Kemudian yang ini Kita pindahkan ke Kanan Kemudian yang ini Kita pindahkan ke Atas Jadi kalau kita jalankan Dia akan menjadi seperti ini teman-teman Tapi ini akan Patah-patah teman-teman Namun kalau kita export Biasanya dia Tidak patah-patah Ini dia pindahkan kemampuan laptop yang saya gunakan terbatas Namun jika kita export Hasilnya akan seperti preview Pada intro yang teman-teman lihat Pada intro video yang teman-teman lihat Barusan Oke itu tadi bagaimana cara Menambahkan teks pada video Dimana teksnya bisa berpindah Seolah berpindah Padahal kita memasukkan Teks yang sama di beberapa tempat Begitu kira-kira Oke teman-teman selanjutnya Saya ingin menunjukkan Bagaimana caranya Menambahkan teks 3 dimensi Kali ini saya ingin menambahkannya Di bagian ini teman-teman Bagian sini Ini adalah ketika saya diam Berbeda dengan sebelumnya Teks 3 dimensi Tidak kita tambahkan Melalui teks ini teman-teman Kita langsung Memasukkan teks 3 dimensi Kedalam video yang kita miliki Tanpa memasukkan Ke track video yang baru kita buat Bagaimana caranya Langsung saja ya teman-teman Yang pertama Kita harus potong terlebih dahulu Bagian video yang ingin Kita tambahkan teks 3 dimensinya Kita potong Kita arahkan Kita tekan S Kemudian disini juga Kita tekan S Kita telah memiliki Satu bagian video Yang ingin kita isi Dengan teks 3 dimensi Di atasnya Yang pertama Kita masuk ke Menu filter Kemudian Seperti biasa Kita klik tanda tambah Di kolom pencarian Kita ketik Teks 3D Nah ini dia teman-teman Kita klik Kemudian Kita perhatikan Satu persatu ya teman-teman Disini ada tempat Menulis teks 3 dimensinya Teman-teman Teman-teman bisa isi Dengan tulisan apa saja Sesuai dengan kebutuhan Project teman-teman Misalnya disini saya tulis Subscribe now Subscribe now Ini saya ngomongnya agak kenceng ya teman-teman Agar Beneran di subscribe Kemudian disini ada pilihan Jenis tulisannya Jenis fontnya Disini dia Secara default Menggunakan Libration sun Ini kita biarin aja Disini juga ada pilihan Bold Bisa kita centang Dan uncentang Bfold bisa kita centang Atau uncentang Kemudian disini juga ada Pilihan warna Atau color Disini kita bisa pilih warnanya Atau Kita juga bisa memilih warna Dari bagian video kita Dengan menggunakan Tanda pencil ini teman-teman Bisa kita arahkan Ke arah baju Sehingga tulisannya menjadi Warna kuning Bisa kita arahkan Ke Warna hijau Sehingga tulisannya Menjadi warna hijau Selanjutnya Ini kita tulis Kita buat warnanya Warna merah aja Nah seperti ini Kemudian selanjutnya Kita juga bisa Mengatur size Ukuran Kita bisa kecilin Nah seperti ini Kemudian kita juga bisa Mengatur ketebalannya Deepnya Semakin ke kanan Dia semakin tebal Seolah-olah tulisannya Tiga dimensinya Namun maksimal 100% disini Kemudian kita juga Bisa mengatur Kemiringannya Semakin ke kanan Dia seolah-olah Tulisannya kita melihat Dari atas Semakin kiri Seolah-olah kita Melihatnya dari bawah Oke Selanjutnya Kita juga bisa Mengatur posisi Horizontal Kiri atau kanan Kalau kita gerakan Ke kanan Dia ke kanan Kalau kita gerakan Ke kiri Dia ke kiri Kemudian Vertikal Kalau kita gerakan Ke kanan Dia turun Kalau kita gerakan Ke kiri Dia naik Oke Kita biarkan Dia berada disini Itu tadi Bagaimana cara Menambahkan Teks Tiga dimensi Tekan S Seperti biasa Ini juga kita tekan S Kemudian kita pilih Bagian video Yang ingin kita Tambahkan Running text nya Kita letakkan Kursus dari tengah Kemudian kita pilih Menu filter Teman-teman Kita klik Tanda tambah Kita ketikan Di kolom pencariannya Text HTML Yang ini Teman-teman Kemudian Di bagian Nomor 2 Dari bawah Disini ada pilihan Simple scroll Kita bisa pilih Kemudian disini Kita tulis Text yang ingin Kita jadikan Running text Misalnya Ini adalah Contoh Running Text Dari Kiri Ke Kanan Kita copy dulu Kemudian Kita simpan Kita close Direction Direction Disini ada Direction Kita pilih Kalau dari kiri Ke kanan Berarti kita pilih Right Kemudian Kita coba Teman-teman Kita coba Dari sini Kejauhan Dari sini Kita coba Kita play Atau dari kanan Ke kiri Seperti ini Nah Itu tadi teman-teman Kalau dari Kiri ke kanan Kita pilih Directionnya Right Kalau kita mau Tulisannya dari Kanan ke kiri Maka kita pilih Directionnya Left Oke Kita coba Tambahkan lagi Disini kita Tekan tombol S Disini juga Kita tekan Tombol S Sama seperti Tadi Kita Bisa Klik tanda tambah Pada menu Filter Kita pilih Text Kita ketik Text Text HTML Simple Scroll Nah Yang tadi Kita tinggal Paste Running text Dari Sekarang Dari kanan Ke Kiri Dari kanan Ke kiri Jangan lupa Disimpan ya Teman-teman Kalau disimpan Dia tidak Kalau kita tidak Mengklik simpan Dia tidak akan Menyimpan Dia menjadi tetap kosong Kita coba Jalankan ya Teman-teman Oh sorry Ini tadi Dari Kanan Ke kiri Berarti Kita pilih Left Nah ini Memang normalnya Tulisan dalam bahasa Indonesia itu Running textnya Dari kanan ke kiri Teman-teman Jadi jarang Ada tulisan Dari kiri ke kanan Itu seperti tulisan Arab Biasanya Oke Kemudian Kita ingin juga Membuat running text Dari Atas ke bawah Atas ke bawah Disini teman-teman ya Kita Tekan S lagi Kita potong Disini juga kita potong lagi Tekan S Huruf S Kita tambah di filter Text HTML Sama Simple scroll Sama Karena kita Mau dari atas Ke bawah Maka kita pilih Down Nah Kita tambahkan textnya dulu Edit Nah kita paste saja Running text dari Atas ke bawah Bawah Dan Jangan lupa Disimpan Oke Kita klik Kita jalankan Dari atas ke bawah Sekali lagi Mohon maaf teman-teman Ini agak patah-patah Memang Betulah keadaannya Ya itu tadi teman-teman Dari atas ke bawah Sekarang kita ingin buat Dari bawah Ke atas Kita buat disini teman-teman Kita potong lagi Videonya Sorry Kita potong lagi videonya Dengan menekan Tombol S Disini Tekan lagi Tombol S Kemudian Kita pilih Bagian yang telah Kita potong Kita arahkan Tidak hanya di tengah Kemudian Kita masuk ke menu Filter Kita klik Tanda tambah Kita pilih Text HTML Simple scroll Edit Kita paste tulisan yang tadi Dari bawah Ke atas Nah ini dari bawah ke atas Termasuk yang sering dipakai Teman-teman Biasanya di bagian Outro Ketika kita ingin membuat film Dalam sebuah video Biasanya disitu Dituliskan nama sutradara Nama pemain Begitu teman-teman Jadi Tekstnya itu bergerak Dari bawah ke atas Kita coba jalankan ya teman-teman Ini sudah benar Direksinya up Karena dari bawah Ke atas Ya itu tadi teman-teman ya Contoh bagaimana kita membuat Running text Baik dari kiri ke kanan Dari kanan ke kiri Dari atas ke bawah Ataupun dari bawah ke atas Kemudian teman-teman Sesuai dengan janji saya di awal video Saya juga ingin menunjukkan bagaimana caranya Menggunakan fitur running text ini Atau text scroll Pada gambar Atau PNG Yang pertama yang harus kita lakukan adalah Memotong videonya teman-teman Kita arahkan ke video kita Kemudian kita tekan huruf S Kemudian kita arahkan berikutnya disini juga Kita tekan huruf S Selanjutnya kita arahkan Pelihatan kita di tengah Kemudian kita masuk ke menu filter Teman-teman Kemudian kita klik tanda tambah Kita ketik Text HTML Yang ini Kemudian kita Pilih simple scroll Kita masuk ke Editor Disini ada gambar Kita insert gambar disini Kemudian kita pilih gambar yang PNG Sebelumnya saya ingin beritahukan juga Teman-teman Bahwa menggunakan gambar PNG Di akun Youtube kita Harus Tetap berhati-hati ya teman-teman Karena Tidak semua gambar PNG Transparan itu Gratis Ada yang berlisensi Ketika kita menggunakan Gambar yang tidak gratis Dan berlisensi Nanti kita bisa terkena Sangsi dari Youtube Tapi teman-teman jangan khawatir Jika teman-teman ingin menemukan Atau mendownload file-file PNG Dengan background transparan Kualitas HD Teman-teman bisa tonton video saya Yang ini Disana ada Top 9 website Alamat website Yang menyediakan file PNG Dengan kualitas tinggi Gratis Bebas royalty Yang bisa teman-teman download Sesuka hati Oke Kita lanjut ya teman-teman Saya ingin memasukkan gambar PNG Berupa subscribe Kemudian saya open Seperti ini Kemudian saya simpan Kemudian di close Disini saya ingin membuat File PNG nya bergerak Dari kiri ke kanan Oke Maka direction nya saya pilih Right Kita coba jalankan ya teman-teman Jadi seperti ini Penasaran kan? Pengen tau bagaimana caranya? Atau bisa juga dari kanan Ke kiri Menasaran kan? Pengen tau bagaimana cara? Ya Kira-kira begitu teman-teman Tadi saya sudah sampaikan Empat materi teman-teman Yang pertama Bagaimana cara menambahkan Text yang bisa berpindah posisi Kedua Bagaimana cara menambahkan Text tiga dimensi Ketiga Bagaimana cara menambahkan Running text Yang bisa berguna dari kanan ke kiri Atas ke bawah Dan sebaliknya Dan yang terakhir Bagaimana cara menambahkan Gambar PNG Transparant Yang bisa kita buat bergerak Seolah-olah Menjadi running text Oke teman-teman Itu dulu Video tutorial pada hari ini Semoga bermanfaat Dan Kita bisa terus Tetap semangat Untuk menjadi Youtuber hebat Jika teman-teman merasa Video ini bermanfaat Klik like Comment Dan subscribe Dan share sebanyak-banyaknya Ke teman-teman yang lain Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax